Petugas gabungan TNI-Folri, BPPD, Manggala Agni, serta Masyarakat Peduli Api menggelar simulasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kebupaten Barito Utara. Kegiatan simulasi dilakukan sebagai langkah antisipasi dalam menangani potensi kebakaran hutan dan lahan di saat musim kemarau. Kegiatan simulasi dilaksanakan di kawasan hutan Kelurahan Jambu, Kecamatan Teweh Baru, Kebupaten Barito Utara, Selasa Pagi. Ini adalah merupakan perintah dari Bapak Apolda Kalimantan Tengah yang kami tindak lanjuti bersama, yaitu gabungan latihan bersama untuk penanggulangan pada saat mungkin nantinya terjadi benar-benar di lapangan. Jadi ini adalah merupakan suatu latihan yang juga mengingatkan kembali kepada rekan-rekan semua untuk mengulangi apa yang sudah kita latihkan bersama. Kami mengharapkan dari rekan-rekan yang melaksanakan latihan ini dapat menginsistilisasikan kegiatan-kegiatan bagaimana sih penanggulangan kebakaran hutan dan lahan terutama di wilayah Kabupaten Barito Utara. Dalam kegiatan simulasi digambarkan adanya hutan yang terbakar. Puluhan petugas gabungan berupaya melakukan pemadaman. Selain menggunakan tongkat pemukul api, petugas juga memakai peralatan pompa gendong, kemudian api dipadamkan dengan alat penyemprot dari mobil BPBD. Simulasi ini merupakan sinergitas pemerintah daerah dengan masyarakat yang peduli akan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Barito Utara. Selain simulasi, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan tata cara pembukaan lahan tanpa dibakar. Karena kebakaran hutan dan lahan itu tidak bisa ditangani sendiri, tidak bisa BPPB, tidak bisa poli, tidak bisa, harus bersinergi, harus sama-sama. Lalu itu, kita memulainya sebelum masa siada darurat diterbukan, sebelum masa daripada berlakunya kegiatan, terjadinya kegiatan kegiatan kebakaran hutan dan lahan di masyarakat dengan pembukaan lahan, Nah ini harus kita antisipasi, harus kita berlatih benar-benar bagaimana cara mengendalikan hutan. Kegiatan yang ada di Kabupaten Barito Utara, kami kebetulan dalam pelaksanaan. Di Meliputan, Batara TV mengabarkan.